Memasuki H plus 3 libur lebaran, usatawan dari berbagai daerah ramai datang ke kota batu untuk mencoba sensasi liburan yang berbeda. Di Batu Love Garden, pengunjung diajak untuk mengenal beraneka ragam flora dari seluruh penjuru dunia. Pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan beragam bunga, tanaman hias, bahkan kaktus yang belum banyak dikenali. Selain itu, di tempat wisata ini juga ada zona edukasi tanaman hidroponik. Belajar bercocok tanam di lahan sempit dengan konsep urban farming sayur dan buah. Tidak hanya wisata edukasi, di Batu Love Garden juga terdapat aneka wahana permainan. Rasanya sejuk sih di sini, enak juga buat rekreasi sama keluarga, sama pacar juga enak. Apalagi tadi, para dua itu keren sih. Yang paling disuka apa? Di sini yang paling aku suka itu, itu tadi, rainbow slide, terus paradenya, terus ini yang baru nih, skywil. Khusus menyambut libur lebaran, Batu Love Garden menyajikan parade flora untuk mengunjung. Parade dimulai setiap pukul 11 siang dan jam 2 sore. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One, mengabarkan. Kita menuju ke Batu di Jawa Timur, sudah ada Edi Cahyono di sana. Edi, bagaimana keseruan liburan di sana? Ya, anak dan pemerintah memang benar setiap musim libur datang atau musim liburan sekolah maupun libur nasional, biasanya Kota Batu selalu menjadi sasaran para wisatawan baik domestik maupun luar negeri. Dan kali ini, di musim libur atau H plus 3 hari raya Idul Fitri, para wisatawan juga banyak yang menuju untuk berlibur ke wisata Kota Batu. Dan memang ada sejumlah tempat wisata di Kota Batu ini yang bisa menjadikan tujuan untuk berlibur bersama keluarga, kerabat maupun teman. Namun, kali ini saya berada di tempat wisata Batu Love Garden yang mana memang tempat ini juga menjadi salah satu sasaran para wisatawan baik domestik untuk berlibur bersama keluarga. Dan di Batu Love Garden ini terdapat beberapa wahana yang sangat menarik, ya ini diantaranya seperti adanya Hall of Flower yang mana di sini terdapat beberapa ruangan yang sangat menarik, yang sangat unik, yang sangat cantik, yang bisa dikursakan untuk melakukan selfie bersama keluarga. Dan saat ini saya berdiri, saat ini saya berada di ruangan Dream Wedding Party yang mana di ruangan ini tercetting sangat rapi, sangat indah, dan memang penuh bunga-bunga yang terkebaran di sini. Selain itu, di wisata Batu Love Garden ini juga terdapat permainan atau taman edukasi yang bisa digunakan oleh pengunjung, belajar bagaimana mulai cara menanam, cara merawat tanaman, hingga cara pemanenan. Jadi selain perwisata, foto, soal bersama teman-teman, kerabat, serta keluarga, di sini juga sebagai tempat edukasi untuk belajar bercocok tanam. Dan selain itu, di sini juga terdapat beberapa macam wahana di mana para pengunjung bisa berkeliling menggunakan monta yang juga dipandu oleh pemilik atau pihak perwisata Batu Love Garden. Dan juga ada sejumlah wahana yang baru seperti balokas keliwil yang mana ini memang spesial dihadirkan pada ikut Idul Fitri tahun ini. Dan spesial lagi pada idul Fitri hari ini juga disediakan atau disajikan oleh pihak Batu Love Garden berupa spesial parade bunga yang mana di sini. Parade-parade yang disajikan oleh pihak pengelola. Aduh, jadi bingung nih saya kira-kira mau ke Kota Batu, Malang, Jawa Timur atau ke Ragunan yang terdekat. Kayaknya saya pilih yang jauhan dikit kali ke Jawa Timur. Terima kasih rekan-rekan Edi Cayono dan terima kasih juga untuk Kurnia Amal atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.